Setiap bulan pabrik mainan ini memproduksi hingga jutaan mobil day cash untuk dipasarkan ke seluruh dunia. Bahan baku pembuatannya adalah logam zinc alloy, yaitu campuran seng dengan beberapa logam lain sehingga menjadi mudah dicetak dan lebih kuat. Bahan zinc alloy ini harus dilelekan dulu pada suhu 1000 derajat celsius, setelah itu dicetak sesuai bentuk yang diinginkan. Dalam hitungan detik, material zinc alloy sudah tercetak deh membentuk bodi mobil berukuran mini. Bodi mobil yang bentuknya sempurna selanjutnya dikumpulkan dalam wadah khusus. Sedangkan produk yang gagal dan sisa-sisa material lain yang tidak terpakai dimasukkan kembali ke dalam mesin untuk dicetak ulang. Bodi mobil kemudian dicetak untuk memberikan warna dasar. Masing-masing dipasang pada kait besi ini. Kait-kait besi ini secara otomatis akan membawa masuk bodi mobil ke dalam mesin painting. Dalam hitungan menit, semua bodi mobil sudah terlihat berwarna-warni. Tuh, jadi makin cantik kan? Selanjutnya tambahkan motif dan stiker pada bodi, supaya lebih menarik dan mirip mobil aslinya. Masing-masing tipe mobil punya motif yang berbeda-beda. Karena itulah, setiap mesin pencetak motif ini hanya digunakan untuk memproduksi satu tipe mobil saja. Setelah bagian bodi selesai, selanjutnya tinggal membuat bagian bawah atau sasis mobilnya. Untuk bagian bawah, bahan yang digunakan adalah plastik. Pembuatan sasis dari bahan plastik dilakukan dengan sistem injeksi. Hanya dalam waktu 13 detik saja, cepat banget kan? Nah, biar menjadi mobil, tentu harus ada roda-rodanya juga dong. Roda-roda mobil ini sebagian besar juga dibuat dari bahan plastik. Warna, ukuran dan model roda-roda disesuaikan dengan warna dan tipe mobil yang akan dibuat. Untuk tipe mobil off-road atau bigfoot, ukuran rodanya lebih besar dari roda-roda ini. Sip, sekarang waktunya merakit. Masing-masing pekerja ini hanya merakit satu tipe mobil saja. Mulai dari memasang roda pada sasis, menyatukan sasis dengan bodi, sampai mengemasnya langsung ke dalam plastik Mika. Oke deh, sekarang kita uji kualitasnya dulu yuk. Yang pertama, uji jarak tempuhnya dulu. Kira-kira mampu gak ya mobil mainan ini sampai di ujung lintasan sana jaraknya lebih dari 50 meter. Mobil yang sampai di ujung lintasan ini dinyatakan lolos uji. Sedangkan yang tidak sampai berarti dianggap produk gagal. Selanjutnya adalah drop test atau uji jatuh. Mobil yang kondisinya masih utuh setelah dijatuhkan dinyatakan lolos uji. Setelah itu ada juga nih uji tekan. Uji ini untuk mengetahui sekuat apakah bodi mobil saat diberikan tekanan. Kalau mobil mainan ini terinjak oleh kita, kira-kira bakalan rusak atau masih kuat ya? Dan yang terakhir ada uji kekuatan roda. Jadi bukan mobil sumbuan saja yang perlu diuji roda-rodanya. Mobil mainan juga harus dong. Semua uji ini dilakukan untuk menjaga kualitas mobil mainan agar tetap bagus. Karena aslinya kan mobil-mobilan ini dibuat untuk anak-anak. Jadi harus dibuat senyaman mungkin. Makanya anak-anak kayak AIWEO bisa memainkan mobil-mobilan dengan aman.